Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dela Tarinami Lida Saya Pondara Sadana Saya Rida Nesya Kami dari Agribusiness 2018 Yang berlokasi magang di Harvest Fin Hidroponik Kedidaya hidroponik merupakan Kedidaya hidroponik merupakan Yang memandung nutrisi dan menerangkan patan Nutrisi merupakan hal yang sangat penting Bagi kualitas tanaman hidroponik Sistem budidaya hidroponik merupakan Sistem budidaya dengan memantau aset air Yang memandung nutrisi dan menerangkan patan Nutrisi merupakan hal yang penting Bagi kualitas tanaman hidroponik Kediatan budidaya hidroponik saat ini Denilai lebih umbul daripada budidaya kontrasional Hal tersebut dikarenakan Budidaya hidroponik Akan mencegah Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah Seperti adanya bakteri, jamur, maupun serangga yang ada di dalam tanah Sistem hidroponik dapat menjadi salah satu solusi Bagi pengembangan tanaman dan salingan Oleh karena itu, sistem budidaya secara hidroponik Lebih efisien dalam penggunaan air dan tanah Daripada sistem pertanyaan secara konvensional Sehingga dapat menghormat biaya dan penggunaan Nah, disini kami akan mengenalkan dan mengintipulasi Bagaimana cara merawat dan menanam tanaman hidroponik Dengan cara yang unik dan asik Yuk yuk! Pertama-tama kita harus melakukan kegiatan persemeyan Persemeyan ini Memerlukan alat dan bahan berupa Pinset, ada benih, ada air, ada tre semei, dan media tanah Kegiatan pertama yang kita harus lakukan yaitu Menyiram tre ini dengan air sampai basah Selanjutnya, kita melubangi tre ini menggunakan lidi Setelah dilupangi, selanjutnya kita mengambil benihnya Taruh benih di telapak tangan Ambil menggunakan dengan pinset Lalu, masukkan benih ke dalam lubang media tanam Selanjutnya ada kegiatan perawatan Hal yang harus kita lakukan dalam kegiatan perawatan ini adalah Pengendalian hama dan penyakit tanaman Hama yang biasanya terdapat dalam sayuran hidroponik ini Yaitu ada ular Penyakit yang ada di dalam tanaman hidroponik ini Biasanya yaitu ada penyakit percak pada daun Nah, untuk mengendalikannya Tinggal dipotek saja Hal yang kedua yaitu Memisahkan tanaman yang mengalami penyakit Agar tidak menyebar ke tanaman lainnya Hal yang ketiga yaitu Melakukan kegiatan membersihkan dada media rakit akum dan media NFT Pada media NFT ini Cara untuk membersihkannya yaitu Tinggal memasukkan alat ini ke dalam lubang anaknya Selanjutnya digosok Sampai bersih Kegiatan yang keempat yaitu Melakukan pengecekan PPM dan PH meter setiap hari Dan dilakukan setiap pagi hari Agar ketika memasukkan nutrisi Tidak terjadi pembakar Yang kelima yang dilakukan dalam melakukan perawatan tanaman hidroponik ini Penambahan nutrisi ABMIX Nutrisi ABMIX ini bisa kita tambahkan apabila PPM yang menyentuh Angka di bawah 600-80 Sedangkan apabila PH nya Menyentuh angka di atas 6,5 Maka kita harus melakukan penambahan asam hidrat Penyiraman tanaman merupakan salah satu kegiatan Yang perlu diperhatikan dalam pembakar Karena kita tahu bahwa air merupakan Salah satu unsur yang diperlukan oleh tanaman Dalam melakukan fotosintasis untuk tumbuh dan berkenang Oleh karena itu Benih-benih yang telah disimai dan mulai tumbuh ini Harus disiram setiap hari Untuk mengenai kebutuhan air Penyiraman dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan spray Kegiatan bina tanam dilakukan apabila benih sudah berumur 15 hsf Cara untuk melakukan bina tanam yaitu dengan menjepit benih ke sponge Lalu kita dapat menaruhnya ke netpot Usahakan sponge tidak sampai menyentuh dasar dari netpot Lalu masukkan ke dalam rakit apu pH berdampak pada daya serap tanaman terhadap berisi Oleh sebab itu tanaman menurunkan pH neutral yaitu antara 6 sampai 6,5 pH di bawah 6 akan bersifat asam dan menyebabkan ion H plus lebih banyak daripada ion holorin Sehingga nutrisi makro akan mengalami terikatan secara kimiawi Dan menyebabkan sulit untuk dicerap oleh tanaman Akibatnya tanaman akan mengalami defisiensi nutrisi Kemudian pada pH di arah 7 maka larutan akan bersifat basah Dan menyebabkan unsur mikro mengalami terikat secara kimiawi dan sulit untuk diserap oleh tanaman Akibatnya tanaman juga akan menjadi kerdil Pengukuran pH dilakukan setiap lagi pada setiap rakit apu Nah pengukuran pH di sini menggunakan alat yang dinamakan pH meter Caranya adalah memasukkan alat pH meter tersebut ke dalam rakit apu Selama beberapa menit untuk memetaui pH-nya Selanjutnya yaitu PPM PPM merupakan satuan yang disematkan dalam nutrisi hidroponis Dapat kita ketahui bahwa tanaman memerlukan nutrisi yang cukup baik untuk dapat tumbuh dan berkembang Oleh sebab itu kita perlu mengetahui seberapa nutrisi yang ada di dalam rakit apu Nah untuk memukur PPM kita dapat menggunakan alat yang dinamakan TDS meter Caranya sama seperti pemukuran pH yaitu tinggal menaruh TDS meter ke dalam rakit apu Sebelum membuat nutrisi A-B-Mix kita perlu mengetahui bahan-bahan apa saja yang diterapkan Pada nutrisi A kita membutuhkan bahan yang pertama yaitu ada CANO3 kemudian ada KNO3 Kemudian ada FE eta 13% dan FE eda 6% Kemudian pada nutrisi B kita membutuhkan bahan-bahan yang pertama pada unsur mikro kita membutuhkan CEN Lalu ada MM, lalu ada boral asin, ada CU eta, dan kemudian pada unsur pangro kita membutuhkan MKP dan MAGS Pada tahap pemberian nutrisi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pengecekan PPM Apabila PPM kurang dari 600-800 PPM maka kita harus memberi AB-Mix Di sini setiap satu kolam rakit apu berisikan 3200 liter Jadi apabila PPM kurang dari 600-800 PPM maka kami akan memberikan 1 liter nutrisi A dan 1 liter nutrisi B Kegiatan Pemanenan Pemanenan dilakukan ketika tanaman berumur 30-40 Hz Apabila tanaman melebihi dari umur 30-40 Hz Tanaman akan memiliki rasa yang lebih baik Kegiatan Pemanenan Dan antara lain Tanaman memiliki daun yang lebar dan bergelombang Setelah melakukan kegiatan pemanenan kita melanjutkan kegiatan sortasi Kegiatan sortasi ini dengan membuang tanaman yang sudah kuning Serta melihat apakah ada hewan atau tanaman penakit tanaman yang rusak Seperti ini kita buang Setelah melakukan kegiatan sortasi kita melakukan kegiatan penimbangan atau pengemasan Setelah melakukan kegiatan penimbangan kita melakukan kegiatan strategi Caranya yaitu dengan memasukkan hasil penimbangan ke dalam plastik Setelah kita memasukkan hasil penimbangan ke dalam plastik Selanjutnya kita melakukan pengepresan Setelah kita memasukkan sayur ke dalam plastik Kita melakukan pengepresan dengan menggunakan sila Mbak, saya mau bisa air satu kilo Oh iya, sebentar ya, saya ambilkan dulu Oke Ini mas, selamatkan sayurnya, totalnya 20 ribu ya Ya, sama-sama Ya, sama-sama Pertempatan, nama saya Bunda Rosadana Dengan desain penyelidiku Anissa Amrili Di sini saya akan menuliskan menggunakan testimoni Dan kebelajaran yang masih yang saya sampai selama saya lakukan Makan yang harus belajar bumi Dalam kurang waktu 40 ribu Testimoni dan capa di belajar bumi Berkaitan dengan tiga aspek Yang pertama adalah aspek komunisi Yang tersebut yaitu aspek afeksi Dan yang ketiga adalah aspek psikomodologi Aspek komunisi Dan proses kita memperoleh lukunan Yang bukan aspek afeksi Jauhkan sikap dalam memperoleh lukunan kawan tersebut Yang ketiga yaitu aspek wahtik Yang tersebut yaitu aspek komunisi Yang tersebut yaitu aspek komunisi Yang tersebut yang tersebut Yang tersebut yaitu aspek komunisi Dan bahkan tersebut Terima kasih. 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 Terima kasih.